Gimana nih kabar HP-HP kentang kalian yang sekarang ini pengen root? Cuma bingung mau root yang model gimana? Nah saking banyaknya versi root, akhirnya lo bingung buat milih. Tapi ya di video ini gue bakalan kasih solasi cara root terbaru. Iya, terbaru. Nah root yang terbaru ini namanya adalah Apache. Tapi ya karena agak sulit juga sih menyebutin namanya. Karena gue tiap harinya itu makan ikan asin. Kita sebut aja namanya adalah root AP. Jadi bukan Apache, tapi AP. Nah sebenarnya root AP ini mirip-mirip dikit lah sama root KSU. Lah terus bedanya apa bang? Ya bedanya dari aplikasi yang dipakai, terus namanya dan cara rootnya. Nah kalau misalkan root KSU kan lo harus install kernel yang emang udah ngedukung KSU. Kalau misalkan nggak ngedukung KSU ya nggak bisa. Nah sedangkan untuk root AP, lo bisa root HP lo itu pakai kernel yang sekarang dipakai. Tanpa perlu ribet-ribet nyari kernel yang sudah support root AP. Jadi root AP ini lebih mudah caranya dibanding root KSU. Ya meski disini konsepnya mudah, ya mudah. Tapi ya diklaimer dulu ya. Daripada nanti rumah gue dilemparin batu sama penonton, HP-nya itu koit gara-gara ngikutin tutorial di channel sesat ini. Jadi root AP ini lebih rumit dan beresiko dibanding jenis-jenis root yang lain. HP lo itu bakal jauh lebih deket sama alam baka. Ya maksudnya break dan bisa mentok di logo. Nah contohnya HP gue sendiri. Dari 5 HP yang gue coba buat root AP, cuma 1 HP doang yang selamat. Yaitu Xiaomi Redmi Note 7. Jadi kalau step ataupun filenya nggak cocok sama HP lo, nanti kabarnya itu bakalan senasib sama HP gue ini, Jum. Nyala, mati. Nyala, mati. Tapi tenang aja, Jum. Nanti gue bakalan kasih solasi juga kalau misalkan HP lo koma atau ngalamin yang ada di video ini. Oke, nggak perlu lama-lama daripada nanti diamuk masa. Mendingan langsung aja kita ke prakteknya. Nah, pastikan HP lo itu sudah diunlock bot loader ya. Kalau misalkan tujuan lo itu pengen root, terus pengen modifikasi. Unlock bot loader ini salah satu syarat mutlak yang harus disiapin. Nggak peduli HP, lo itu pakai stock ROM, pakai ROM GASI, pakai ROM yang aneh-aneh. Yang penting HP lo itu udah diunlock bot loader. Udah kelar, lo langsung bisa hiber ke step yang selanjutnya. Jadi, cara root AP ini mirip-mirip kayak root patch yang ada di Magisk Manager, Jum. Nah, lo butuh buat image yang sama sesuai OS yang lo pakai sekarang. Misalkan nih, lo pakai stock ROM atau ROM bawaan. Ya, tinggal lo buka aja aplikasi setelan, terus gulir aja ke bawah. Kemudian klik tentang telepon. Nah, kemudian pilih versi Android. Nanti bakal nongol tuh informasi OS yang lo pakai. Nah, disini kan build number-nya SP1A Android 12. Nah, kalau misalkan lo pakai Xiaomi, itu malah lebih gampang. Jadi, tinggal lo cek aja di tentang telepon. Nah, lo pakai MIUI berapa. Dan angkanya itu harus sama. Nah, kalau misalkan informasi OS-nya itu udah didapat. Nah, selanjutnya buka aplikasi browser, boleh pakai Chrome atau segala macam. Nah, terus cari dan download OS yang sekarang ini lo pakai. Tadi kan HP gue OS-nya SP1A Android 12. Nah, ini OS yang sama kayak yang ada di HP gue tadi. Nah, sekarang download OS-nya sampai selesai. Nah, tujuan kita buat download OS yang sama, itu buat ambil bot image yang ada di dalam OS-nya. Ya, sebenernya sih kita cuma butuh satu file yang ukurannya itu kecil. Tapi, karena bot image ini cuma ada di OS full. Jadi, ya mau nggak mau kolban kuota. Nah, di sini OS-nya harus yang full ya. Bukan yang otak atau bukan yang update. Jadi, harus yang full. Kalau misalkan kalian pakai custom ROM, di semua custom ROM bot image ini emang udah ada di dalam. Dan untuk OS full, bot image juga itu ada di dalam. Jadi, nggak ada OS yang di dalamnya itu nggak ada bot image-nya. Jadi, kalau ada yang pertanyaan, Bang, kok punya gue kagak ada bot image-nya? Budayakan melek. Tapi, ya ada juga si custom ROM yang emang nggak ada bot image-nya. Ya, contohnya adalah Google Pixel 3. Itu nggak ada bot image-nya itu di custom ROM. Nah, jadi lo pakai bot image stock ROM yang sekarang ini lo pakai. Ya, contohnya yang gue sebutin tadi. SP1A Android 12. Oke, kalau misalkan OS stock-nya itu sudah di-download dan sudah selesai. Nah, sekarang tugas lo ambil bot image yang ada di dalam OS-nya. Nah, kebetulan di sini gue pakai komputer buat ambil bot image. Soalnya lebih gampang. Nah, lo bisa ambil bot image di dalam OS itu via HP. Ya, contohnya pakai aplikasi ZRSHIP atau pakai aplikasi Rode Explorer. Ya, pakai aja yang menurut lo nyaman, Jom. Nah, kalau misalkan bot image-nya itu sudah dikeluarin. Terus sudah disimpan di tempat yang mudah dicari. Ya, saran sih taruh aja di memori internal di luar folder. Jadi, nggak ribet-ribet nyari folder nantinya. Nah, sekarang kalian buka aja aplikasi Chrome. Dan kalian download aplikasi AP-nya. Tinggal ketik aja Apache di bagian pencarian Google. Nanti ada link di bagian atas. Nah, kalian klik aja. Terus gulir ke bawah. Oh, iya Jom. Bawa aja sampai lupa. Nah, Rode HP ini hanya mendukung buat HP Android yang berjalan di 64-bit. Jadi, ya nggak mendukung HP Android yang berjalan di 32-bit. Terus, versi kernel-nya itu minimal versi 3.18 sampai 6.1. Nah, untuk versi kernel-nya itu bisa kalian cek di bagian info kernel. Nah, kalian lihat. Tiga angka di bagian depan. Kalau misalkan angkanya itu di bawah 3.18, ya berarti kernel yang kalian pakai itu nggak bisa pakai root HP. Oke. Nah, sekarang kalian download aplikasi Apache yang versi terbaru. Terus pasang aplikasinya seperti biasa. Kalau misalkan sudah selesai dipasang, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Nah, untuk tampilan awalnya kayak gini. Cuma ada dua menu aja. Yang artinya HP kalian belum di root. Nah, sekarang tugas kalian klik aja icon panah yang ada di bagian atas. Nah, kalian klik. Kemudian, kalian pilih select bot image to patch. Selanjutnya, kalian cari bot image yang sudah kalian keluarin dari OS yang tadi. Nah, di sini ada di memory internal di luar folder. Kalian pencet aja. Nah, kemudian di sini ada set super key. Nah, super key ini kalian isi pakai huruf dan angka dan jumlahnya ada 8. Bebas mau kalian isi pakai apa aja. Contohnya nih, Siti 2003 atau mungkin Momon 03. Bukan namanya isi pakai angka yang kalian hafal dan jumlahnya ada 8. Kalau misalkan sudah kalian isi, selanjutnya pencet aja start. Nanti proses password ini bakalan berjalan. Nah, sekarang kalian sudah punya dua bot. Nah, bot yang satu lagi adalah bot original yang ada di memory internal di luar folder. Dan yang satu lagi adalah bot yang sudah dimodifikasi sama aplikasi HP yang lokasinya ada di folder download. Nah, sekarang tugas kalian pasang bot image yang ada di folder download tadi. Kalian bisa pasang menggunakan command prompt yang ada di komputer atau pakai aplikasi RADB. Jadi, pakai dua HP dan OTG. Nah, buat masang file bot, HP kalian itu harus dimasukin ke mode fastboot. Nah, caranya, restart aja HP kalian, terus tekan dan tahan volume bawah. Nanti bakalan ada gambar robot yang lagi gabut. Nah, artinya mode fastboot itu sudah aktif. Nah, di command promptnya, kalian cek dulu fastboot drivernya itu dengan mengetik fastboot spasi device. Nah, selanjutnya tekan enter. Nah, kalau misalkan sudah terdeteksi kayak gini. Nah, selanjutnya ketik lagi fastboot spasi flash spasi bot spasi nama file. Kalau misalkan kalian gabut nulis nama filenya, kalian bisa tahan CTRL. Kemudian, klik aja mouse kanan dan geser aja filenya ke command prompt. Nah, kemudian tekan enter. Nah, kalau misalkan sudah selesai atau sudah sukses, selanjutnya ketik fastboot reboot dan tekan enter. Dan selamat, HP kalian lagi di ujung jarum. Nah, kalau misalkan HP kalian itu sudah menyala dan nggak ngalamin koma, kalian langsung aja buka aplikasi apasnya. Terus klik aja di bagian super key. Terus isi super key ini pakai super key yang sudah kalian set di awal tadi. Nah, kalau misalkan super key-nya itu bener, maka tampilan itu bakalan berubah dan HP Android kalian sudah dalam keadaan root. Gimana? Beneran gampang kan? Bang, ternyata sulit HP gue nggak bisa nyala bang. Nah, kalau misalkan HP kalian itu malah apas pas nerapin root HP. Nah, kalian tinggal ambil aja bot image yang ada di memori internal tadi. Yang Orion ya. Nah, file bot image itu kalian pasang sama kayak pasang bot image yang sebelumnya. Cuma ya beda file aja sih, Jum. Nah, di saat pemasangan selesai dan kalian bisa restart HP-nya, selamat. Udah keringet dingin dan ngabisin kuota tapi nggak ada hasil. Ya itulah, Jum. Namanya juga root AP. Ya, agak sedikit gereget. Nah, kalau misalkan buat user pemula sih nggak rekomen banget. Nah, root AP model kayak gini lebih cocok buat user-user yang udah propeler. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!